Halo selamat pagi ketemu kita channel untuk kami dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk iPhone XS bagaimana cara mengatasi kalau misalnya SIM card tidak terbaca di iPhone ini jadi kita coba bongkar kemudian kita cek di konektor SIM cardnya itu mudah kalau misalnya ada kerusakan kita tinggal ganti saja untuk fleksibel nah bukan fleksibel tapi konektor sim card untuk iPhone XR langsung saja kita tuturkan ini sudah kita bongkar ini teman-teman bisa cek saja untuk cara bongkar versinya sudah ada disini teman-teman bisa cek disini ada SIM konektornya ini untuk SIM tray nya ini SIM konektor untuk penggantian SIM konektornya ini kita hanya butuh obeng peles saja untuk bongkarnya ini tadi menggunakan obeng 0,8 kemudian ada yang sebagian bautnya yang bautnya yang 0,6 untuk Y tapi kalau 0,8 itu bintang tapi kita hanya butuh 0,8 untuk bongkar back copper ini LCD nya kemudian disini ada menggunakan obeng 0,5 saja 1,5 saja yang kecil ini ada bel baut untuk numpuk jadi baut bagian bawah kemudian di atasnya ada lubang lagi untuk murnya kemudian pakai baut lagi di atas untuk penutup plat disini ada plat plat jadi sudah kita bongkar platnya tadi disini juga ada plat karena bongkar LCD jadi bongkar cek saja untuk cara bongkar LCD disitu sudah ada tutorialnya sekarang kita langsung untuk pengenalan di SIM card nya jadi kalau misalnya SIM card nya tidak terbaca kita cek dia ada kaki 6 ini ada yang patah misalnya 123456 ini ada yang patah untuk kuningannya itu biasanya 100% kita harus ganti tapi kalau misalnya tidak patah kita kita cek disini coba kita lepas untuk untuk fleksibel nya fleksibel nya kita lepas dulu seperti ini nah ini untuk fleksibel SIM card nya SIM konektor nya ini ini SIM konektor jadi kalau misalnya ada putus misalnya tidak terpasang coba bongkar dulu kemudian pasang lagi dengan sempurna seperti baru kita pasang LCD kita tes lagi tapi kalau misalnya ini patah itu sudah 100% kita harus ganti untuk bongkarnya teman-teman bisa bongkar dulu baut ini buat menggunakan baut min yang double kemudian ini baut 1,5 bisa yang kecil saja ini 1,4 kalau tidak salah itu juga ini bautnya jadi usahakan menggunakan obeng tool untuk buat iPhone jadi biar ada komplit 0,8 bintang 0,6 Y ataupun 1,4 untuk bintang yang plusnya ada baut di koci ada 3 buah baut 1,2,3 jadi tinggal kita lepas saja sudah bautnya seperti itu langsung kita coba untuk lepasnya tapi untuk simtri sudah harus kita lepas dulu untuk mau angkatnya ini sudah untuk bautnya kemudian kita bisa gunakan baut yang baut min menggunakan baut min 1,5 kalau ada yang 1,4 lebih kecil tidak masalah ada 3 buah baut jadi ada baut yang besar yang double kemudian baut yang kecil ada 3 buah jadi disini agak angkat sedikit untuk pelatnya karena dia pelatnya ada di bagian bawah kuping daripada kakinya ini tapi sebelumnya ini kita lepas dulu untuk fleksibelnya nah ini nah ini nah ini nah ini ini lah untuk sim konektor nya ataupun sim konektor untuk iphone XL nanti harga teman teman bisa cek di deskripsi nanti kita bagikan link pemberian untuk iphone XR ini untuk sim konektor inilah komponennya kalau misalnya ada kerusakan teman-teman bisa langsung ganti saja misalnya fleksibelnya putus ataupun kaki kuningannya patah misalnya akibat daripada sim card yang kebalik ataupun juga misalnya kita paksa keluar karena nyangkut kita harus ganti ini harganya murah nanti kalau teman-teman susah untuk cara pasangnya beli saja nanti teman-teman bisa bawa di tukang servis untuk jasa pasang untuk pemasang seperti ini saja karena ini harus dibawa pelatnya ini kita masukin dibawa sedikit seperti ini kita paskan ada lubangnya kemudian langsung pasang saja biar dia tidak dari kemana-mana kemudian kita langsung baut saja ini ada 3 buah ini kita pasang baut yang bagian atas ini yang untuk baut yang bubble tadi ini untuk bagian atas dia ada penutup fleksibel baterai dan shift card penutup fleksibel ada ini bautnya tidak ada magnet obengnya jadi agak susah susah kan beli obeng yang bagus teman-teman bisa masuk ini sudah ini untuk bagian sini bagian satunya misalnya bautnya obengnya ada magnet kita bisa tempel di magnet juga bisa di obengnya ini kita tidak ada magnet ini agak susah ini tadi ada kita skip sebentar karena ini kita agak susah untuk pasang bautnya ini sudah selesai jadi begitu saja untuk cara pasangnya penggantian konektor sim card daripada iphone XR sudah kita tutorialkan ini benar-benar bisa rupakan untuk cara bongkar LCD teman-teman bisa cek di playlist ada untuk cara bongkar LCD iphone XR sudah ada kita tutorial jadi sekarang kita tutorial untuk fokus nih untuk pemberian komponen nanti teman-teman kunjungi link deskripsi atau tanya saja di kolom komentar nanti kita akan bantu jawab kemudian kita bagikan link pembeliannya seperti itu sekarang itu saja semoga ini bisa berfaat jangan lupa di subscribe saya like dan komennya karena kita akan berbagi amal jariah daripada tutorial ini saya rasa betul saja semoga bisa rumpaan sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses